Sudah katakan cinta, sudah kubilang sayang Namun kau hanya diam Tersenyum kepadaku Kau buat aku bimbang Kau buat aku gelisah ingin rasanya Kau jadi milikku Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri disini Apa kabar kalian semuanya? Aku harap semua yang lagi nonton video ini dalam keadaan baik-baik aja Dan selalu sehat walaupun apiat tanpa kekurangan satu apapun Nah, dari tadi opening kalian bisa dengarkan Aku tadi nyanyiin lagu Panah asmara Panah asmara Aku seneng banget lagu ini Karena lagu ini memang lagu dari idolanya aku Buat informasi ke semuanya Kalau lagu ini tuh sebenarnya pertama kali dinyanyiin sama Christian tahun 2004 Waktu itu Dan akhirnya tuh di-recycle lagi sama Afghan tahun 2010 Aku sih taunya tuh versi Afghan, jujur ya Aku gak tau kalau lagu ini sebenarnya pernah dinyanyiin oleh Christian dan Afghan itu nge-recycle lagu ini Tapi setelah aku denger dua versi ini Dan aku suka ternyata dua-duanya Versi Afghan sama versi Christian ini Karena memang dua-duanya tuh memang mempunyai ciri khas yang enak banget Rasa yang enak banget saat menyanyikan lagu Lagu apapun, mau lagu Belet, mau lagu yang happy Semua dihajar sama mereka Dan kali ini Onyo Betran Beto Putra Onsu Lain bar Fito Karu Nyanyiin lagu Panah asmara ini Oh ini lagu kan Aku hatam mati nih ya lagu ini Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun Oh Enggak sih sebenarnya Aku pengen denger aja Onyo sama Fito nyanyiin lagu ini Apakah seperti Christian atau seperti Afghan Atau seperti siapa Apakah nyanyiin lagu ini ya Nah langsung aja kita tontonin Onyo sama Fito Karu Nyanyiin lagu Panah asmara Tapi sebelum itu Buat temen-temen yang belum subscribe channel di Fikri Jangan lupa tombol subscribe-nya buat in-nya lain Dan loncengnya juga jangan lupa buat pencet ya Langsung kita tontonin aja Fito Karu sama Onyo Nyanyiin lagu Panah asmara Udah? Udah? Udah ini doang Mereka kenapa? Kepacau Langsung ambil di rap ya Iya Tersenyum kepadaku Onyo langsung ambil di rap gak dari awal sih Memang aku sempat ngecek juga Lagu ini Ternyata di live-nya dia gak nyanyi dari awal Tapi nyanyinya langsung dari rap Dan ini cuma mainan gitar sama Fito Karu doang Langsung 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 diimprobe sama Onyo Nyok Nyok Kepagian Buangin propnya Kecepetan Tapi itulah hebatnya Onyo Langsung dihajar nama dia Tidak tolong dong Angkal Kita tolong itu dong Amik Amik Kita tolong Sampai Nah kita lagi Masih sibuk nih Murusin kameranya Tadi suara Fito Karu ya Kedengeran Masih Karena jauh dari kamera Jadi gak terlalu terdengar Kenceng banget Tapi masih kedengeran Gila gak sih Onyo tuh Hobi banget ngeluarin cengkok-cengkoknya ya Apalagi lagu ini tuh emang enak banget buat dia papain Buat dimainin lagu tuh Lagu Pana Asmara ini memang enak banget sih Apalagi kita udah punya skill yang tinggi Dapat najaran Dan seperti ini tuh Ngeliuknya endol Sudah katakan Cinta Sudah kubilang Sayang Namun kau hanya Dia Tersenyum Kepadaku Langsung pecah suara disini Fito Karu ambil suara dua Onyo suara satu Karena posisinya juga Onyo depan kamera Fito agak gak jauh Jadi memang Kedengeran pas banget Suara dua Sama suara duanya tuh Gak saling Gak saling hajar gitu Suara satunya Memang lebih kencang Dari suara duanya Kalian denger gak sih Onyo mengimprove lagi Memang banyak banget ya Disini Onyo improvisasi Dan Ini tuh beda banget sama Afgan Sama Chris Ataupun sama siapapun Yang pernah aku denger Nyanyi lagu ini Ini tuh memang yang Onyo banget Gitu Beda sama yang lain-lainnya Gimana kalau dinyanyi beneran ya Aku berharap ini lagu bisa dinyanyiin Onyo di panggung besar Panggung industriartah MNC tah Yang mana aja Yang penting Onyo bisa nyanyiin Lagu ini cara live di TV Pasti akan lebih keren lagi deh Wait Wait Oh masih intro maksudnya Dia minta melodi sama Vito Karu Biar Vito Karu tuh ngerubah Ini gitarnya Jadi maksudnya tuh yang Dia bisa nyanyi Jadi dia yang lead gitu loh Tipenya Melodi sama ku Saya Powernya Onyo disini Memang keliatan banget Bam Powernya sama artikulasinya Bagus banget disini Sama stakato Tidak katakan Cinta Stakato nya bagus banget Kak buat aku Bimbang Kak buat aku Eh Mampus Kak buat aku Bimbang Tadi dia Kak buat aku Gimana tadi Ibrovnya Galisah Pokoknya improvisasi lagi Dari Onyo Cengkok-cengkoknya Dimainin banget disini R&B nya keluar banget Ini gimana nih Oh sayang Mantep banget disitu Tapi memang agak rancu ya Antara Onyo sama Pitokaru kayaknya Hampir mau selesai gitu Tapi gitarnya jadi berubah gitu loh Jadi mereka agak bingung pas bagian tadi Ingin rasanya kau jadi milikku Ingin rasanya Tapi dia bilang kau buat aku Jadi agak bingung gitu Tapi gak masalah Ini kan cuma live biasa gitu kan Nah Pitokaru yang kedengaran tuh agak Itu tuh ala-ala Afgan sih Aku denger yang nyanyi Pitokaru tuh Caranya nyanyinya Afgan Improvisasi yang dipake sama Afgan Tapi Onyo masih yang kayak biasa aja Gak diimprobe di bagian situnya Ia bisa ingin rasa Kau jadi milikku Hai ya tete Hai Flores Padahal Yeay Panah asmara Aku nyari pakein bokalan dulu gak apa-apa deh Panah asmara Panah asmara Sini Onyo nyanyinya Enak banget Aku bilangin duet sama Pitokarunya disini Memang kebanyakan Onyo sih yang nyanyi dibanding Pitokaru ya Pitokaru tadi Gua akan setia menunggu Satukan saya terucap Pitokaru cuma bagian-bagian situ aja Tadi yang setelah rate pertama Kedengeran enak banget Pitokaru Memang tipikal suara Pitokaru sih Aku suka ya Enak Gak terlalu ngebass Tapi Enak aja gitu Di kuping tuh Nyaman gitu denger suaranya Gimana sih nyaman Dan Disini Tadi pas bagian rate Tadi ada pecah suara Onyo so Pitokaru Onyo suara satu Pitok ambil suara dua Nadanya gak ada masalah Yang Yang banyak banget disini tuh adalah Improvisasi dari Gila Improvisasinya tuh Tapi Dia gak bukan mainin nada yang diliuk-liukin Yang misalnya Gak digitu-gituin Tapi Dia maininnya cuma di cengkok-cengkoknya aja Itu Tapi endol banget cengkok-cengkoknya Berbeda banget Dari yang Krisha atau Afgan nyanyiin Yang dipake sama Onyo ini Cengkok dia sendiri Originalitas Onyo sendiri Yang Aku gak nyangka dari tempat-tempatnya itu tuh Ada banyak banget Dan Seperti aku bilang tadi Lagu ini tuh memang enak banget Buat diapapain Nada di lagu ini tuh memang buat Buat dimainin sama penyanyi tuh Enak banget Apalagi memang penyanyi yang punya Musikalitas tinggi ya Nyanyiin lagu ini Perlu skill juga Perlu nafas juga Perlu Kekuatan banget loh nyanyi lagu ini Sudah katakan Cinta Sudah kubilang Stakatonya enak banget Power yang dikularin Onyo Gila sih ya Nah ini powernya bagus banget sih Aku akui power dia bagus banget Dan musikalitasnya dia udah Kita akui ya Musikalitasnya Onyo tuh Bagus 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 banget Lagu ini bener-bener jadi Berbeze banget Dari yang biasa Aku dengerin Versinya Afgan Versinya Krishel Sekarang ada versi terbaru lagi Versinya Onyo sama Vito Karu Ini Ini Kalau dinyanyiin secara Cover Atau Di panggung Pasti akan lebih keren lagi Lebih grande lagi Aku yakin ini Bisa trending sih Kalau dinyanyiin sama mereka berdua nanti Next Semoga aja Lagu ini bakal dinyanyiin sama Vito sama Onyo Kita berharap ya Buat BFB semuanya Coba mention Coba ke MOP Biar lagu ini dinyanyiin sama Onyo Sama Vito ya Ayo 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 Buruan 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 Dan buat kalian semua juga Buruan 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 Buat Subscribe channelnya Aku Ido Fikri Dan jangan lupa loncengnya juga Buat dinyalai Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye